Saya Hijriyah, ya silahkan. Ya kak. Silahkan. Ya silahkan Hijriyah, boleh dimulai. Perkenalkan nama saya Hijriyah, asal saya Kota Sorong, Papua Barat. Umur saya 22 tahun, pekerjaan saya sekarang menyanyi. Dari panggung ke panggung. Iya Hijriyah. Boleh teman-teman yang mau ditanyakan kepada Hijriyah? Ada Mbak Rizlam, Mbak Rasma, Mbak Wala, Mbak Irian, Mbak Jura. Oke Mbak Jura. Saya Jura, Radar Sorong nih. Silahkan mbak. Gini saya mau nanya. Iya kak. Ikut nyanyinya udah dari usia berapa? Dari umur berapa ya? SMP lah, SMP kelas 1. Setelah dihubungi oleh pihak industrial untuk ikut kompetensi melalui online, ini gimana perasaannya? Senang, Alhamdulillah. Dikasih kepercaya lagi kak. Sebelumnya udah pernah ikut gak? Sudah pernah. Dari awal sampai sekarang, ikut terus kak. Harapannya untuk Lidah 2021 nih apa? Semoga bisa masuk lagi jadi juara. Amin. Oke, itu aja. Mbak, makasih. Oke, dari Mbak Trisla, Mbak Ola, ya ada yang mau ditanyakan? Iya. Ada, saya tahu sebenarnya, Zahra ya? Hijriah, Mbak. Oh, Hijriah. Ya, Hijriah. Di Sorong tinggalnya di mana nih? Di Kampung Salak, kak. Di Kampung Salak. Sekarang lagi sekolah apa? Sudah lulus sekolah? Sudah lulus, kak. Sudah lulus, ya. Ini kali keberapa ikut Lidah? Keempat. Keempat apa? Tiga ya. Pokoknya dari awal sampai sekarang sih, kak. Oh, sudah dari pertama Lidah di Papua Barat. Ikut terus, ya. Nama, Isi Papua. Oke. Harapannya bisa lolos ya kali ini, ya? Iya, Cok Min. Oke. Mungkin ada teknik-teknik khusus gitu. Apa, kak? Ada teknik-teknik atau apa gitu, kan? Sudah lulus ikut ya. Kan pasti akan perbaikan-perbaikan terus, kan? Ada persiapan khusus enggak untuk kali keempat ini? Insya Allah ada. Ada, oke sih. Nah, tadi nyanyi lagu apa pas audisi online ini? Lagu wajib. Wajib sih, kak. Eh, kulpas dengan ikhlas. Terus, si timur. Eh, apa? Sendiri saja. Bisa dinyanyiin sedikit enggak? Biar kita tes dulu, kan? Suaranya bagus enggak beneran. Langsung riff aja, kak, ya? Iya, iya. Langsung riff aja, mbak. Boleh. Kita pernah berbagi rasa Kini kita hanya teman biasa Dulu kita bisa berencana Tapi Tuhan lah yang menakdirkan Hidup terus berjalan Engkau telah kurelakan Pada Tuhan Semua kupasrahkan Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, dari saya Trisna Suronraya.com Mbak Ijri ya ya Sering lihat Nyanyi di tapet-tapet Sebelumnya Apakah pernah kursus nyanyi atau? Tidak pernah, kak Oh, berarti audit dudat, ya? Iya Oke, itu aja sih, kak Karena semua sudah Pertanyaan tadi Sudah lengkap Jadi, itu aja Nisan Hidri ya Halo Kalau motivasi ikut lidah apa sih? Kenapa, kak? Motivasinya Kenapa pengen ikutan lidah Pengen apa? Terutama sih bahagiakan orang tua ya Dua Ingin apa? Kan hobi-hobi saya memang nyanyi Jadi, pengen aja gitu Di panggung Emang dari awal nyanyinya lagu dangdut? Iya, lagu dangdut, kak Kenapa suka lagu dangdut itu dibandingin pop atau apa? Gak tahu sih soal dangdut Muncul sendiri sih, kak Kalau kayak dangdut muncul sendiri Malah gak bisa nyanyi ke pop Cengkoknya sudah sendiri Oh gitu Apa diajarin Apa orang tua juga suka atau gimana? Gak sih Dari sendiri aja gitu Terus kan tadi udah empat kali ikutan lidah Itu udah sampai tahap mana sebelum-sebelumnya? Yang awalnya udah masuk TV Yang kedua Gak Yang kedua Kedua Yang kedua Cuman audisi aja sih Ya, yang kedua audisinya tapi di Jakarta gitu Terus yang terakhir Yang berarti sebelumnya Yang gini deh Yang 2020 Eh, 2020 2019 Iya Itu sampai mana? Itu sampai di Jakarta Tapi cuman di audisi Oh gitu Oke, oke Kalau penyanyi idola ini siapa Hijriya? Kenapa kak? Penyanyi idola ini siapa? Dangdut apa? Di luar dangdut kak? Dangdut Iya dangdut 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 Lesti Rita Sugiharto Hampir semua sih kak Oh gitu Oke, oke Makasih ya Iya kak Hijriya sudah pernah duit dengan Artis siapa nih? Nasar Fildan Eh, Fildan sih belum Nasar Iya Nasar Baru Nasar aja sih Itu duit di TV apa? Pas lagi manggung Of era apa gimana? TV kak Oh, pas lagi ikutan Lida Iya Itu yang Lida keberapa itu? Yang pertama Yang pertama Iya kak Oke kak Sisir udah Oke Gak ada lagi yang mau bertanya Kepada Hijriya? Sudah cukup Oke deh Hijriya Makasih banyak ya Mbak Mbak Fisilia Maaf mau tanya Kalau untuk di Papua Barat Di Sorong Di Sorong Hanya satu peserta kah? Atau? Oh enggak Hari ini yang ikut audisi Ada banyak Cuma ini yang Kita tarik Hijriya duluan Untuk interview Gitu sih mbak Hai Iya Oke Hijriya Udah selesai Hari ini kamu audisinya Udah Interviewnya juga Udah Kita doakan yang terbaik Untuk Hijriya ya Amin Makasih kak Udah boleh lift meeting ya Hijriya ya Oh iya kak Makasih banyak Hijriya Sama-sama kak Teman-teman Masih mau menunggu Peserta lagi Atau kira-kira Udah cukup Dengan interview Hijriya aja Mbak ada enggak Peserta yang asli Papua Nah itu dia Kita nungguin Dari tadi Sebentar ya Aku Iniin dulu Satu lagi Dapat kiriman Dari mama Hadiah Dari mbak Gigi juga Dari round official Dari mbak Gigi Dari mbak Gigi Makasih Boleh diperkenalkan dulu Nama Umur Asal Pekerjaan kamu Sekarang apa Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fandi Rumakei Umur saya sekarang 21 tahun Saya asal dari Kurom Ya teman-teman silahkan Ada yang mau Pertanyaan kepada Fandi 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 saat ini Pelajar Atau lagi kerja Mahasiswa Mahasiswa ya Iya Ini kali keberapa Ikut audisi Ini baru pertama sekali Terdana Hobi atau gimana nih Nyanyi dangdut Awalnya sih Memang Apa Ada motivasi dari Kakak saya Ikut saja Suara kamu itu kan Gak apa Pokoknya Intinya ikut saja Ada adun nasib saja Makanya saya langsung ikut Dasar saja Langsung saya ikut Iya Tapi memang suka nyanyi Dangdut Bagaimana Biasanya ini kan Anak-anak Supanya lagu-lagu pop Gitu Iya Saya juga suka-suka Ini lagu dangdut Oh gitu Siapa yang diidolakan Lagu dangdut nih Yang slowbeat Atau upbeat Maksudnya Ini kan lagu wajib Enggak Maksudnya kamu Lagu kamu aja Yang terbaik aja Lagu dangdutnya siapa Penyanyi dangdut Yang kamu idola Gitu Muksin Alatas Muksin Alatas Lagu apa itu Yang kamu suka Sudah tahu Aku orang miskin Bisa nyanyi sedikit Biar kamu dengar Suara Oh iya Bisa Bisa Sudah tahu Jalannya Jalannya licin Mengapa engkau Pakai sepatu Sudah tahu Aku orang miskin Mengapa engkau Mencintaiku Mengapa baru Mengapa baru Sekarang engkau Menghina diriku Aku tak ubah Sampah Yang tiada Berguna Berguna Sudah tahu Sudah tahu Aku orang miskin Terima kasih Mantap Mantap Nanti juri yang milik Kita rinding Bulu-bulu Kuih Kita gajar Jadi Pandi Pandi Di seorang ya Tinggalnya Di Fakfak Saya sekarang lagi Di Fakfak Iya Di Fakfak Tadi kuliah di mana Stai Stai Al-Mahadi Fakfak Apa Stai Al-Mahadi Fakfak Oh Stai ya Iya Pandi Motivasinya Ikut lidah Apa ini Apa ya Pokoknya Mau Bahagiain Orang tua Sama Keluarga Saja Kalau boleh tahu Orang tuanya Kerjanya Apa Orang tua saya Petani Petani Apa ini Biasa Bikin sagu Pandi Anak keberapa Dari berapa bersaudara Anak Anak kedua Dari Tujuh bersaudara Ikut lidah Apakah Mau Merubah nasib Sama Seperti Jana Atau Bagaimana Pokoknya Intinya Mau Ubah Nasib Sajalah Oke Sukses Ya Pandi Di Fakfak Sendiri Pernah Ini Gak Misalnya Ikut Apa Nih Apa Nyanyi-nyanyi Panggung Panggung Gitu Kalau acara-acara Belum Pernah Sama Sekali Nyanyinya Di rumah Aja Gitu Ya Iya Pakai gitar Di rumah Saja Pakai gitar Di rumah Aja Ya Iya Oke Pandi Sukses Ya Iya Amin Iya Teman-teman Yang lain Ada yang Mau ditanya Lagi Sama Pandi Saya Ya Boleh Mbak Zuhra Pandi Selama Ikut Pertama Kali Ikut Ini Apa Kendalanya Apalagi Ini kan Masa Pandemi Oh Ya Kendalanya Kemarin Memang Pas Waktu Apa Pendaftaran Itu Itu Memang Sepikir Juga Ada Belum Ada HP Juga Itu Menjadi Kendala Utama Untuk Saya Alhamdulillah Saya Bicara Sama Saudara Saya Bilang Mau Pakai HP Buat Pendaftaran Dulu Nanti Kalau Kerjaan Sudah Maksudnya Kerjaan Saya Sudah Selesai Saya Beli HP Untuk Ikut Lidah Dan Duti Ini Alhamdulillah Sudah Sudah di Maksudnya Saudara Saya Pinjam Pinjam Dengan Ikhlas Kemudian Saya Bikin Video Sendiri Kemudian KTP Saya Belum Ada Apa Yang Dibuat Itu Yang Kemarin KTP Saya Masih Sukit Surat Keterangan Saya Ada Kendala Di Situ Alhamdulillah Dengan Kerja Keras Alhamdulillah Saya Sudah Bisa Daftar Di Lidah 2021 Itu Saja Mungkin Jadi Ini Masih Pakai HP Kaka Iya Masih Pakai HP Saudara Sepukun Semangat Ya Fandi Iya Ada Yang Mau Ditanyakan Kepada Fandi Teman-teman Oke Kalau Nggak Ada Udah Selesai Fandi Interview Sama Medianya Kita Doakan Semoga Yang Terbaik Untuk Fandi Semangat Juga Untuk Audisinya Nanti Semoga Bisa Lolos Amin Fandi Fandi Amin